Itu pertanyaan bagus ya, karena kadang-kadang tahu nih teorinya, tapi terus nggak tahu gimana cara untuk mendeteknya dalam diri kita gitu. Bersyukur bahwa Tuhan itu kan menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang punya akal budi ya, satu-satunya yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan gitu, sehingga kita punya akal budi, punya pikiran gitu. Kita bisa akhirnya misalnya melakukan refleksi diri, kita bisa aware sama diri kita sendiri gitu, apalagi kalau kita semakin besar, beda sama anak kecil ya, kalau anak kecil mungkin kemampuan untuk menilai diri sendiri, untuk merenung itu lebih belum berkembang, tapi kalau sudah semakin gede, kita kan semakin bisa berpikir komplek, semakin bisa kita melihat lagi, apa sih yang saya lakukan ini salah apa nggak gitu, dan lagi kan kita punya hati nurani gitu ya, jadi itu sih yang penting gitu, bahwa hati nurani itu juga nggak pernah mati gitu, Tuhan juga yang kasih ke kita. Ketika kita merasa bahwa perilaku saya nih sebenarnya merugikan orang lain, nah itu kan sebenarnya satu tanda bahwa ada yang salah dengan perilaku saya, ini bukan perilaku yang benar gitu, tapi kadang-kadang memang akhirnya ada orang-orang yang melakukan sesuatu itu justifikasinya adalah self-love tadi, nah itu yang kita mesti hati-hati, bagaimana kita bisa jujur sama diri kita sendiri gitu ya, selain dari diri kita sendiri, mungkin kita juga perlu mendengarkan feedback dari orang-orang, karena mereka justru yang bisa menjadi kaca buat kita. Ketika pasangan kita bilang bahwa, kamu kok belakangan ini misalnya posesif banget ya, atau misalnya kok suka banget ya, marah-marah, begitu. Apakah kita langsung punya mekanisme pertahanan diri, defense, begitu, ataukah kita mau untuk mendengar, gitu ya, Tuhan sendiri kan bilang, kita harus belajar untuk mendengar orang lain, hati yang mau untuk belajar gitu, hati yang mau untuk terus terbuka sama pendapat orang lain, itu juga penting buat kita tuh saling introspeksi diri pada akhirnya.